Bahasan kita kali ini ada kaitannya dengan mimpi Kita akan membahas seputar makna mimpi yang berkaitan dengan ular Salam Rahayun, dengan Dewi Sundari disini Saya ucapkan selamat datang kembali di channel youtube saya ini Apa kepada anda hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun anda berada Bahasan kita kali ini ada kaitannya dengan mimpi Kita akan membahas seputar makna mimpi yang berkaitan dengan ular Tetapi sebelum itu, saya sampaikan dulu dari depan bahwa saya tidak melayani tafsir mimpi Sekali lagi, saya tidak melayani tafsir mimpi Namun pada kenyataannya, ada satu mimpi yang ternyata dialami oleh banyak sekali orang Yaitu mimpi-mimpi yang berkaitan dengan ular Saking seringnya mimpi ini dialami orang, penelitian pun sampai dilakukan untuk menafsirkan mimpi yang demikian dari sudut pandang kejiwaan Saya sendiri pun setiap hari pasti menerima pertanyaan seputar mimpi terkait ular Maka dari itulah, saya merasa hal ini ada baiknya kita bahas dalam video tersendiri Kita akan mulai dari tafsiran mimpi seputar ular menurut primbon dulu Kalau secara tradisional, Anda yang lahir, besar, atau tinggal di lingkungan tradisional Jawa Mungkin pernah mendengar bahwa mimpi melihat ular itu tandanya akan bertemu jodoh Secara umum, para orang tua kita mengatakan seperti itu Karena memang kurang lebihnya itulah yang tertulis dalam primbon Bahwa mimpi disembur ular itu tandanya akan mendapat jodoh Sedangkan mimpi digikit ular maknanya akan difitnah orang Selain lagi kalau mimpi melihat bekas ular yang berganti kulit Atau istilahnya melungsungi kalau orang Jawa bilang Mimpi semacam ini dimaknai sebagai pertanda akan panjang umur Di luar primbon, penelitian seputar mimpi ular ini juga pernah dilakukan Meskipun mimpi itu bunganya tidur Tapi tentu saja, seringnya, mimpi akan tetap terkait dengan kehidupan, pikiran, dan alam sadar orang yang bersangkutan Dari sudut pandang ini, maka mimpi bertemu atau melihat ular dapat memiliki setidaknya 4 makna Makna yang pertama adalah perumpamaan atas orang yang tidak kita percaya Mimpi bertemu ular artinya kita berhadapan dengan seseorang yang pada dasarnya tidak dapat kita percayai Sebab ular seringkali menjadi perumpamaan untuk orang yang menyembunyikan sesuatu atau bahkan berniat tidak baik terhadap kita Itulah mengapa mimpi bertemu ular kerap dialami oleh mereka yang mengalami pengkhianatan, ketidaksetiaan, atau tipu muslihat Makna kedua, mimpi bertemu ular mencerminkan rasa takut kita Contohnya mimpi dikejar ular, dipatok ular, atau bahkan dimakan ular Mimpi semacam ini menandakan bahwa kita sedang merasakan sesuatu yang tidak nyaman Dan ular tersebut muncul dalam mimpi kita sebagai perwujudan rasa takut tersebut Bila mimpi ini terjadi berulang kali, maka itu tandanya kita sedang menghadapi sesuatu yang mempersulit kita dalam kehidupan nyata Makna ketiga, mimpi bertemu ular juga dapat dimaknai sebagai perlawanan kita terhadap perubahan Makna ini dapat dijumpai pada mereka yang bermimpi sedang bertarung dengan ular yang ditemuinya tersebut Bagi banyak orang, ular merupakan simbol perubahan Sehingga kita melawannya dalam mimpi, itu tandanya kita sedang berupaya menolak suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan nyata kita Karena ular dimaknai sebagai simbol perubahan, maka makna keempat dari mimpi bertemu ular Seringkali merupakan petunjuk tentang perubahan hidup Ular yang bergerak halus, hati-hati, menunggu sebelum menyerang merupakan representasi kebijakan dan pengetahuan Sehingga bila anda bermimpi bertemu ular, bisa jadi ini merupakan pertanda bahwa akan ada perubahan hidup yang lebih baik Serta pertanda bahwa masalah yang selama ini anda alami akan segera ditemukan penyelesaiannya Seperti itulah kurang lebihnya makna mimpi bertemu ular Semoga bahasan kita kali ini bisa memberikan pencerahan Setelah juga suawasan tersendiri bagi anda Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Dan salam rahayu Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Sampai jumpa di kesempatan berikutnya